Halo cuy kembali lagi dibuatan amatir apa saja yang penting jadi ya kali ini saya akan membuat table saw yang lama ini di upgrade ke tingkat selanjutnya cuy pastinya lebih bagus hehehe yuk kita mulai nah ini dia cuy komponen paling utama motor DC bertipe 775 kedua pisau gerinda plus adapter ke motor DC nya ya oke cuy kita lanjut untuk membuat kotaknya dari papan t-block ini kalau ada triplet cuy itu lebih bagus dan akan lebih awet bisa dilihat cuy hasil coletannya seperti ini oke setelah tadi dipotong-potong kita lanjut untuk pembentukan kotaknya menggunakan paku saja nah di tahap ini saya ingin si pisau potongnya itu bisa diatur naik dan turun kayak gitu dah cuy oke selamat menikmati musik dan disini lubang yang dibuat malah jadi bengkok setelah dipikir-pikir nyut-nyutan sepertinya ini masih bisa dipakai setelah pemasangan cincin as pastikan batangan as ini lurus ya waduh ini miring cuy tapi tidak apa-apa oke dah lanjut lanjut untuk tahap ini kita harus mengeluarkan teknik-teknik terpendam kita cuy he he perlu diperhatikan cuy di tahap ini jika salah semuanya jadi gatot lah alias gagal total selamat menikmati lanjut lanjut disini saya akan ukur-ukur dulu untuk pemasangan dari as pisau ke roda gigi rantai bekas motor ini cuy dan pastikan posisi rantai lurus ke motor DC dinamonya oke lanjut selamat menikmati lanjut disini saya buat roda gigi dari skrup yang ada payungnya gini cuy karena ini sepertinya cocok untuk roda gigi bekas keteng motor supra cuy he he selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau sudah begini lanjut bikin ganjalan yang nantinya nempel ke as dinamo cuy untuk ganjalan asnya buat saja dari paku reng aja cuy nah sepertinya ini sudah pas cuy lalu kita pasang rantai motornya seperti ini cuy nah ini sudah jadi cuy langsung saja kita copot lah copot maaf cuy tadi kurang benar masang penahan dinamonya jadi oke coba lagi sepertinya roda gigi yang saya buat tadi itu kurang pas dan kurang rapi cuy jadi tadi saya buat ulang lagi dan lebih rapi tentunya nah jadi hasilnya seperti nyit cuy yang ini buang aja dah selamat menikmati selamat menikmati nah disini saya buat itunya cuy mekanisme pendorongnya agar papan mesin potongnya itu bisa naik turun pakai ini nih oke lanjut nah seperti ini cuy lalu ini ada as berdiameter 10mm dan ini bekas suku cadang dari sepeda motor sepertinya uril ini cukup untuk tarik ulurnya ya cuy setelah itunya terpasang lalu pasangkan ururnya disini cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gunakan pair seperti ini dan pasang di sini, ini agar mesin penyaganya ini tidak jatuh pasti balik. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah pemasangan pair tadi, pisau ini tidak goyang dan bergeser. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita pasang kelistrikannya dan ini ada switch 3A dan ini ada jack DC 2A. Dan ini pasangkan seperti ini. Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya ada botol bekas ukuran kecil dan ini akan saya gunakan untuk menutupi motor DC-nya. Akhirnya langsung saja kita coba testing menggunakan DC 24V. Ini lumayan bersih cuy, nanti bisa saya gunakan pelumas yang disebut gemuk agar suaranya lebih halus dan bisa awet. Untuk sementara, saya gunakan untuk menutupi motor ini. Untuk sementara, saya gunakan pepan ini dulu karena bahannya masih nyari. Ini dalam posisi mentok ya, dan ini bisa saya naikkan lagi ke atas cuy, seperti ini. Nah, seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan gimana? Gampang kan membuatnya? Dari bahan apa adanya, kita bisa membuat table saw seperti ini. Dan pastinya modal murah dong! Jadi sampai disini dulu videonya. Jika video ini bermanfaat, tekan subscribe, like dan komennya cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!